Intro Vietnam dan Thailand lewat Optimis 3 menara pertahanan timnas Indonesia Bakal jadi momok menakutkan di Asia Tenggara Tiga pemain timnas Indonesia yang dapat sorotan pemandu bakat luar negeri Nomor satu disebut dengan mirip Kodi Gakpu Musuh masyarakat Indonesia ucap selamat tinggal timnas Vietnam dicoret terus Simak selengkapnya hanya di Patriot Garuda Ayo dukung terus timnas Indonesia Ya di formasi yang pertama Ya optimis timnas Indonesia bakal berjaya di Asia Tenggara Melewati Vietnam dan Thailand Hal itu bakal terjadi jika tiga menara pertahanan timnas Indonesia benar-benar terbentuk Tiga menara pertahanan timnas Indonesia yang bakal menjadi momok menakutkan di kawasan Asia Tenggara Tiga pemain tersebut sebagai menara pertahanan timnas Indonesia Yaitu adalah Elkan Baggett, Jordi Amat, dan juga Jay Itzes Hanya satu pemain yang belum resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia Pemain itu adalah Jay Itzes, seorang back yang merumput di klub seri B Italia, Venezia Jika Jay Itzes berhasil dinaturalisasi, lini pertahanan timnas Indonesia bakal semakin kuat Terlebih timnas Indonesia sudah memiliki Elkan Baggett dan juga Jordi Amat Dengan adanya tiga yang menara pertahanan itu, timnas Indonesia bakal lebih superior dari Vietnam dan juga Thailand Ya kalau untuk bermain di Asia Tenggara, saya pikir ini Thailand Vietnam yang menjadi kekuatan Menjadi momok bagi kita akan berpikir untuk bisa menaklukkan tiga pemain ini Ya selanjutnya Ya sebanyak tiga pemain timnas Indonesia yang dapat sorotan pemandu bakat luar negeri akan diulas hari ini Dari ketiga penggawang timnas Indonesia tersebut, salah satu diantaranya disebut memiliki gaya bermain yang mirip dengan Cody Gakbo Skuat timnas Indonesia memang kerap diperkuat oleh sejumlah talenta-talenta muda di era kepelatihan Sinteyong Juru taktik asal Korea Selatan ini berhasil memotong satu generasi skuat Garuda Sehingga kini memiliki permainan yang lebih berbeda dari sebelumnya Menariknya ada sekian banyak pemain muda timnas Indonesia yang pernah dilatih oleh Sinteyong Ada yang mendapatkan sorotan dari pemandu bakat luar negeri Lantas siapa saja kah mereka Yang ketiga Esal Syahrul Esal Syahrul merupakan winger muda milik Persita Tangerang yang telah mencetak tiga gol dari sembilan laga di Liga 1 Pemain 21 tahun ini sempat tampil impresif di Liga 1 2023-2024 pada awal musim Termasuk di pekan kelima saat Persita Tangerang menahan imbang Persikabo 1973 dengan skor 22 Berkat penampilannya Esal Syahrul disorot oleh salah satu pemandu bakat Eropa yakni Emirhan dengan akun Twitter at Eka Scouting Pemandu bakat Eropa itu mengaku kagum dengan penampilan winger berusia 21 tahun itu yang pernah memperkuat timnas Indonesia U23 di piala AFF U23 2023 Yang kedua adalah Marcelino Ferdinand Selanjutnya adalah gelandang serang milik KMSK Denze Marcelino Ferdinand Wonderkid timnas Indonesia itu juga mendapatkan sorotan dari Emirhan di akun Twitternya pada Kamis 13 Juli lalu Dalam cuitan pemandu bakat luar negeri tersebut Marcelino Ferdinand disebut sebagai talenta besar dari Indonesia Yang menyamakan gaya permainan Marcelino Ferdinand yang mirip dengan gelandang Anya Tottenham Hotspur James Madison Talenta dari Indonesia ada Marcelino Ferdinand gaya bermain seperti James Madison peringkat potensial 7,2 dari 10 Tulis Emirhan di akun Twitternya Dan yang pertama adalah Rafael Struik Terakhir ada pemain milik Ado Den Haag Rafael Struik Kuinger kiri timnas Indonesia itu mendapatkan pujian dari Emirhan karena punya gaya bermain yang fleksibel Sebagai penyerang cerdas dalam memanfaatkan peluang hingga pintar dalam membaca situasi saat melakukan serangan Bahkan Emirhan menyebut gaya bermain Rafael Struik mirip bintang Liverpool yang bernama Cody Gakpo Rafael Struik sendiri sudah memainkan dua pertandingan bersama timnas Indonesia senior dan tiga laga Di U23 dengan mencetak dua gol Rafael Struik usia 20 tahun kemarin negara Indonesia Posisi winger kiri klub Ado Den Haag Gaya bermain seperti Cody Gakpo Peringkat potensial 7,6 dari 10 Kata akun Emirhan Dia biasanya berlari di garis depan Kemudian berhenti sebentar lalu masuk ke tengah dan mampu menembak Atau memberikan umpan silang dia sering masuk ke dalam kotak finalti dan dia juga sering melakukan duel udara Ujarnya Pelatih timnas Vietnam Filippi Trossier resmi mencoret musuh masyarakat Indonesia penghancur kaki Ivan Dimas di SEA Games 2019 Filippi Trossier menetapkan 28 pemain untuk tiga pertandingan yang akan dijalani di FIFA Match Day pada Oktober 2023 ini Rilis daftar pemain ini menjadi yang kedua setelah sebelumnya memanggil sebanyak 33 pemain Sejumlah nama mentereng pun dicoret Setidaknya ada enam pemain yang harus mengucapkan selamat tinggal kepada timnas Vietnam untuk FIFA Match Day melawan tiga tim kuat Squad The Golden Stars dijadwalkan berjumpa dengan China dan Uzbekistan lalu Korea Selatan Lantas siapa saja pemain yang dicoret oleh Trossier Menariknya dalam daftar tersebut berisi salah satu pemain yang dicap sebagai musuh masyarakat Indonesia Yang telah menghancurkan kaki Ivan Dimas Tepatnya di laga final SEA Games 2019 lalu Keluarnya Ivan Dimas usai dijegal Doan Van Hau dalam laga itu berakhir dengan kekalahan squad Garuda Muda Filippi Trossier mengejutkan banyak fans saat mengumumkan daftar pemain untuk timnas Vietnam di tiga laga FIFA Match Day Daftar pemain yang awalnya berjumlah 33 orang 6 pemain diantaranya harus mengucapkan selamat tinggal kepada timnas Vietnam Termasuk Doan Van Hau, Le Van Du, Nguyen Thanang, Nguyen Duk Phu, Luang Duy Chong, Ho Tantai dan juga Phu Min Trong Kata mereka Khususnya Doan Van Hau, salah satu media terkenal lokal Vietnam itu turut membeberkan alasan Mengapa sang pemain ditendang dari squad Vietnam Menurut laporan yang sama, Doan Van Hau mengalami cedera saat membela klubnya yang bernama Chang dan harus absen di Piala Supernasional 2023 Ya, timnas Vietnam aswan Filippi Trossier bakal melakoni pertandingan melawan China terlebih dulu pada selasa 10 Oktober 2023 Tiga hari berselang melawan Uzbekistan pada Jumat 30 Oktober dan terakhir akan melawan Korea Selatan pada selasa 17 Oktober nanti Terima kasih telah menonton!